Intro Disampaikan ada ciri utama untuk pendampingan, untuk peningkatan kapasitas pendamping. Ini yang pertama adalah peningkatan kapasitas orientasinya, tujuannya, itu supaya pendamping bisa melakukan pendampingan kepada pemerintah desa, kemudian BPD, kemudian berbagai kegiatan yang tadi disampaikan untuk kerjasama desa dan untuk BUMDES. Karena ini fokus-fokus yang placing in this case ya, jadi satu nikmat, satu hal hasil positif yang tidak disengaja yang sangat menuntungkan bagi kementerian desa. Dari undang-undang desa itu kita mengetahui ada dua PP, dua peraturan pemerintah, yaitu peraturan pemerintah mengenai pemerintahan dan peraturan pemerintah mengenai keuangan. PP 43, kemudian isinya dikembangkan ke PP 47 2015, itu hampir seluruhnya ada di kementerian dalam negeri, sehingga memang banyak peraturan pemerintah di dalam negeri turun berbasis pada PP 43 2014 atau 47 2015. PP 60 itu berkaitan dengan peran kementerian keuangan dan kementerian desa. Meskipun demikian, pokok yang utama adalah di kementerian keuangan. Kemudian ketika undang-undang cipta kerja muncul, turunlah kemudian PP 11 2021 tentang BUMDES. Yang di situ secara tegas ditunjukkan, menteri yang menangani BUMDES adalah menteri desa. Makanya di dalam Permen Desa 19 2020 ini, BUMDESA dirujuk secara khusus. Karena ini adalah salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh pendamping desa. Kemudian kerjasama juga penting karena kita ketahui kemarin dari posisi postmodernisme saat ini, yang paling penting adalah kemampuan untuk menjalin kerjasama. Kemudian itu di level pemerintah desa. Pendampingan juga yang nomor dua, itu berkaitan dengan masyarakat. Jadi peningkatan kapasitas masyarakat itu ditunjukkan terutama ketika masyarakat bersedia melakukan partisipasi dalam pembangunan desa. Dan karena kita sekarang sudah memiliki arah yang lebih detil, kemudian diarahkan. Mudah kita memiliki patokan panduan atau jangkar bahwa partisipasi dan pembangunan itu jangkarnya adalah SDGs desa. Kemudian coba kita lihat yang ketiga. Jadi pendampingan tidak hanya isinya kegiatan, tapi ada kekonsusan di dalamnya, yaitu peningkatan kualitas. Dan di situ isinya adalah soal kapabilitas, soal pembelajaran. Jadi bayangkan bahwa kita sering mengetahui di antara pendamping itu ada PKM, istilah dari pendamping sendiri. Yaitu peningkatan kapasitas mandiri. Tapi jangan dilupakan seperti kaedah peningkatan kapasitas bagi pendamping selama ini, selalu bukan soal diri kita sendiri. Tapi ujung-ujungnya adalah untuk desa. Jadi bayangkan bahwa di dalam Permendes nomor 19 2020, itu juga ada aspek pembelajaran mandiri bagi pemerintah desa dan bagi masyarakat desa. Jadi satu semacam cermin gitu, sementara pendamping itu ada peningkatan kapasitas mandiri. Ada peningkatan kapasitas bagi warga desa. Jadi ini kependidikan di dalam pendampingan, dalam pendampingan berbasis solidaritas sosial. Yang memang ujungnya itu untuk peningkatan kapasitas. Dan peningkatan itu di dalam sudut pandang solidaritas. Solidaritas perlu dibangun di dalam satu kelompok kecil dulu. Kemudian semakin besar. Kalau menurut kajian yang terakhir, sebesar berintansi, itu jumlahnya sekitar 150 orang. Tapi paling tidak ada kelompok-kelompok kecil yang dibawah 20 orang yang itu penting untuk proses peningkatan kapasitas. Yang di sini disebut sebagai komunitas pembelajaran. Komunitas pembelajaran ini istilah yang diusulkan pada waktu itu oleh Pak Bito, dulu Direktur, sekarang Staf Ahli Menteri Bito Wikantosa. Itu menggunakan istilah komunitas pembelajaran. Maksudnya dari Pusalim, yang penting ada kelompok yang mereka bisa belajar bersama. Itu kata-kata yang persis disampaikan oleh Profesor Mubiato dan Profesor Sayogyo Almarud. Jadi kelompok yang bersedia belajar bareng-bareng. Dan karena dalam kelompok dan sekarang sudah muncul kajian dari Amerika bahwa ternyata memang kemampuan spesies manusia mengembangkan pengetahuan yang berbeda dengan spesies yang lain. Itu karena kita belajar dari kemajuan-kemajuan maksia yang lain. Jadi memang satu komunitas, satu kelompok itu menjadi penting karena memang itulah cara manusia untuk meningkatkan kapasitas. Terima kasih telah menonton!